Kepolisian Dasur Kampar meresmikan Taman Lalu Lintas Taman Kanak-Kanak Bayangkari 6 di Bangkinang, Kampar Riau. Keberadaan Taman Lalu Lintas di tengah lingkungan anak dinilai penting untuk pengenalan sadar berlalu lintas sejak usia dini. Taman Lalu Lintas yang merupakan miniatur dari jalur lintas jalan raya ini dilengkapi dengan rambu-rambu dan kendaraan mini. Diharapkan para generasi muda dapat belajar dan mengenal aturan berlalu lintas di jalan raya. Sehingga upaya dari kepolisian dan para orang tua untuk menekan angka kecelakaan di Kabupaten Kampar dapat ditekan. Selain meresmikan Taman Lalu Lintas, Polres Kampar juga mengukuhkan polisi cilik dari TK Bayangkari Kampar. Resmian Taman Lalu Lintas dan pemberian penghargaan kepada pocil-pocil kita. Jadi harapannya adalah dengan adanya Taman Lalu Lintas ini kita memberikan edukasi secara dini kepada anak-anak kita untuk sadar berlalu lintas. Kemudian untuk pocil-pocil juga kita harus mengarahkan kegiatan-kegiatan yang lebih positif kepada generasi muda kita. Sehingga nantinya tumbuh menjadi generasi-generasi muda yang nantinya akan membuka terutama Kabupaten Kampar ini. Jadi angka lalu lintas di Kabupaten Kampar ini termasuk cukup tinggi. Jadi kita harus memberikan edukasi secara gini kepada anak-anak kita ini. Supaya nantinya anak-anak kita ini sadar berlalu lintas sehingga angka kecelakaan di daerah kita ini bisa menyebabkan. Peresmian Taman Lalu Lintas Tur dihadiri pejabat utama Polres Kampar. Dari Kampar Riau, Ahmad Disson dan Firman Domo melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.